Terima kasih masih bersama kami pemirsa sebagai pertanggung jawaban pengurus terkait neraca dan perhitungan rugi lapa tutup buku tahun 2023, baik itu tampil Muhammadiyah Kabupaten Brebes gelar rapat anggota tahunan yang ke-9. Bertempat di Aula SMK Muhammadiyah Larangan Brebes, Perwakilan Majelis atau Lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Brebes, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sekebupaten Brebes, dan Perwakilan Orto Muhammadiyah serta Amal Usaha Muhammadiyah Sekebupaten Brebes, mengikuti rapat anggota tahunan BTM Brebes yang ke-9. Hadir pula Perwakilan Dinas Kooperasi Kabupaten Brebes, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Brebes, serta Pengurus Pusat BTM Jawa Tengah. KSPPS BTM Brebes merupakan Amal Usaha Muhammadiyah di bawah naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Brebes yang bergerak di bidang ekonomi. KSPPS BTM Brebes memiliki tiga kantor cabang yakni Brebes, Sirampok, dan Bumi Ayu. Saat ini KSPPS BTM Brebes telah memiliki ratusan anggota yang terdaftar. Ketua PDM Brebes Joko Mulyanto mengucapkan selamat atas diselenggarakannya rapat KSPPS BTM Brebes. Dirinya menaruh harapan besar bagi pertumbuhan KSPPS BTM Brebes. Sementara itu, Pengurus Pusat BTM Jawa Tengah Ali Trigianto menuturkan pentingnya inovasi bagi KSPPS BTM Brebes. Ya, kami dari pengurus BTM Busat tentu menyampaikan apresiasi yang setingginya kepada BTM Brebes yang sudah menyelengkan RAT tepat waktu. Ya, tentunya kami berharap sinergi kerjasama antara BTM-BTM di daerah dengan pusat selalu terjalin dengan baik, komunikasi yang lancar, terus bersinergi. Dan kepada pimpinan, juga kami mohonkan dukungannya secara nyata. Dan juga kepada warga, bisa menitipkan kelebihan dananya untuk disimpan di BTM. Sebaliknya juga, kalau yang memerlukan pembiayaan atau pinjaman, juga bisa tidak ragu-ragu untuk meminjam di BTM terdekatnya. Ya, tentu semua kalau dilakukan dengan cara-cara yang baik, niat yang baik, komitmen yang baik, ya insya Allah diberkai, diberi kelancaran, kemudahan. Karena salah satu kelebihan sistem syariah insya Allah kalau diterapkan dengan penuh keimanan dan ikhlasan, insya Allah akan mendatangkan keberkahan, kebaikan, dan kemanfaatan untuk umat yang seluas-luasnya. Ya, sebenarnya kalau mengandalkan personel BTM tentu ada keterbatasan. Kalau saya menyarankan supaya bekerjasama dengan da'i-da'i kita, dengan Matris Tableh, dengan para khatib, juga pimpinan cabang, pimpinan urtum. Dan mereka bisa digandeng, terutama tadi ya para da'i, para khatib, karena mereka yang secara langsung berinteraksi dengan umat, dengan jamaah. Artinya selipkan, sisipkan konten atau materi di sela-sela ceramahnya, hutbahnya, juga untuk menerapkan sistem ekonomi syariah. Nah, dalam konteks persyarikatan kita, kita sudah punya wadah, sudah punya lembaga, hasil istihad tadi, Matris Ekonomi, mendirikan BTM. Kalau sudah tahu, ya jangan hanya sekedar tahu, tapi tergeraklah untuk ikut membesarkan, kira-kira-kira. Di antara tadi, yang punya uang lebih daripada ditabung di rumah atau disemukan di rumah, manfaatnya kurang. Bisa dititipkan, bisa ditabungkan, sehingga dana itu bisa dimanfaatkan saudara kita yang lain, yang kebetulan membutuhkan modal misalnya. Sehingga, ya bermanfaat, ya aman, ya dapat benefit, dapat keuntungan. Ini adalah tahun ke-9, perjalanan menjelang tahun ke-10. Perjalanan KSPP-SBTM memang demikian, kita pacu untuk menjadi lebih cepat lagi, dan tetap koridornya dakwah. Jadi kita masih mengutamakan koridor dakwah, harus tetap menjaga sesuai dengan aturan atau ketetapan syariah. Oleh karena itu, kadang-kadang ada pasang surutnya SAU, ini tetap harus menjadi tekat kita untuk tetap bisa berjalan sesuai dengan syariah. Dan kita berharap ini benar-benar KSPP-SBTM menjadi lembaga keuangan dakwah. Kedepannya diharapkan untuk bisa memberi manfaat kepada umat lebih luas lagi. Oh iya, Pak Cokok, kita tahu bahwa kantor PTM di Kabupaten Jepas hanya ada beberapa, sebagainya, nyayu, larangan, silangkuk, dan sebagainya. Apakah ke depan kantor PTM di setiap cabang akan dipacu untuk lebih banyak lagi di Kabupaten Jepas? Kita sambil menunggu kecukupan rasio, maka nanti kita upayakan untuk ditambah kantor-kantor cabang ini, agar memperdentuk mengudahkan layanan kepada para anggota KSPP-SBT ini. Yang jelas kita memang baru saat ini, baru sampai pada empat cabang, tapi kita harapkan nantinya bisa terus melebar, memberi manfaat yang lebih luas lagi. Terakhir, Pak Cokok, harapan mengenai kegiatan hari ini dan harapan untuk PTM seperti apa? Kita harapkan kegiatan hari ini benar-benar menjadi dakwah kita dalam ekonomi syariah. Memang idealisme harus kita gerakkan, kita tegakkan, walaupun kita harus masih belajar lagi, belajar lagi, dan belajar lagi. Bagi peserta yang hadir, juga diberikan kesempatan mendapatkan banyak door prize gratis yang menarik, dan langsung dibagikan oleh panitia rapat anggota tahunan KSPP-SBT Mbrebes. Lukmanul Hakim Galih Dwi Prasetyo memberitakan dari Brebes, Jawa Tengah. Jawa Tengah.